Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial design gratis asas studio.org Sekarang saya akan fokus membahas action script 3 di Flash Jika Anda menggunakan makromedia versi mungkin M8 atau mungkin 8 Di situ tidak ada action script 3 Di situ hanya ada action script 1 dan 2 Jika Anda menginginkan action script 3 minimal, Anda memiliki Flash CS3 Adobe Flash CS3 Di situ sudah ada action script 3 Lalu, bagaimana kita bisa membuat project dengan action script 3? Di tampilan awal, kita sudah mempunyai menu semacam ini Dan untuk membuat Flash dengan action script 3, kita langsung mengklik di sini Maka otomatis saat saya menuju ke Windows Dan action Di sini sudah ada tampilan semacam ini dan ada action script 3 Dan Anda pun bisa memilih action script 1 atau 2 Jadi, jika Anda menuju ke file sini Lalu, new Dan Mungkin Anda menggunakan template atau apapun Nampaknya seperti ini Dan ini Saya sudah berada di Template yang baru Antitle 2 Dan jika Anda menuju ke action scriptnya Anda bisa memilih sendiri nanti Action script 3 atau Action script 1 dan 2 Jika kita memilih Action script 1 dan 2 Maka Beberapa fungsi Itu akan ditampilkan di sini Dan ini adalah fungsi-fungsi action script 2 Dan jika Anda memilih di action script 3 Maka Akan lebih banyak lagi Fungsi yang bisa kita gunakan Oke Kenapa kita mempelajari action script 3 Karena fungsi yang begitu banyak Kita akan dapat membuat Banyak hal juga Dengan action script 3 Dan masih kembali kepada Anda Bagaimana kreativitas Anda Di dalam programming Action script adalah Bahasa programming Di flash Dan di situ kita bisa Mengaktifkan Menonaktifkan Menampilkan Dan tidak menampilkan Atau banyak lagi Kita bisa atur semua komponen dari flash Dengan action script Mudah-mudahan dari sini Anda bisa memahami Kenapa harus belajar action script Jika Tidak menggunakan action script Kita hanya bisa Membuat Semacam Animasi Loopin Dan Apapun itu Dan Tampilan yang kita dapatkan Kita tidak bisa Memerintah Karena perintah-perintah Yang berada di Dalam flash Saat kita mengklik Sesuatu tombol Lalu dia tampil Seperti ini Dan Semacamnya Itu adalah Dari Action script Oke Mudah-mudahan Dari video satu Anda bisa Memahami Sesuatu Dan Di semua flash project Selalu disiapkan ini Dan silakan Memilih Dari beberapa Yang ada di sini Dan Untuk di Tutorial seri ini Saya akan membahas Action script Tiga Oke Di Action script Tiga Kita mempunyai Class Kita mempunyai Properties Dan Kita mempunyai Method Dan disini nanti Kita akan mempelajari Ketiga hal tersebut Apa sih Yang disebut Dengan Class Apa yang disebut Dengan Properties Dan Apa yang disebut Dengan Method Dan Jika Anda Lihat Disini Semua Yang ada Disini Jika Anda Buka Akan Keluar Beberapa Fungsi Yang ada Di dalamnya Dan Disini Kita bisa Menemukan Banyak hal Dan Kita buka Seperti itu Kita buka Seperti itu Dan Untuk Mengaktifkan Double click Maka dia langsung Dituliskan Disini Dan Seperti itu Seterusnya Kalau kita Mengerti Maksud dari Fungsi-fungsi Yang ada disini Maka kita akan Bisa Menulis Susunan Script Dengan tepat Sehingga Tidak error Jika salah Jika salah Maka Kita akan Mendapatkan error Mungkin Seperti ini Oke Di Di bawah Disini ada Error Incorrect Number Argument Karena Script Yang Saya berikan Salah Oke Kita lanjutkan Ke materi-materi Selanjutnya Di Action Script 3 Sampai jumpa Salam Selanjutnya